Ini ada youtuber Khadim Al-Madinah, follower yang mempertanyakan Berarti yang dipertanyakan adalah Apa hukumnya Fi, panitia pembangunan, gitu ya? Pembangunan apa itu? Masjid 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 Saudara-saudara, sahabat Kita makanya, ini nama youtubenya Khadim Al-Madinah, pelayan Yang ada di Masjid Al-Madinah Ini Khadim, semuanya kita ini tim khidmat Kumpulan orang-orang pelayan-pelayan Kebaikan, ya Apa, dakwah, ilmu Masjid, baytullah, madrasah, dan seterusnya Tapi, kalau ada orang membangun masjid Jadi panitia pakai Fi Na'udzubillah Na'udzubillah itu Biasanya sial sebelum waktu itu Yang ada Kata Rasulullah Anfiq mafil Jabi'ati mafil gaib Atau ulama berkata Keluarkan apa yang ada pada kamu Di kantong kita Ya, timah fil gaib Akan datang apa yang belum ada Yang kata Allah dalam surah Al-Iman Al-Quran al-Ulbirahata Tunfiqu mimma tuhibbun Kamu tidak akan sampai pada puncak kebaikan Sampai kamu Mengeluarkan Menafkahkan Meninfakkan Apa yang kamu paling cintai Harusnya Apa yang paling kita sayang Apa yang paling berharga ada pada kita Apa yang paling kita butuhkan Buang Untuk agama Allah Untuk syariat Rasulullah Untuk membantu umat Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Apalagi masjid Masjid itu Baitun min buyutillah Masjid itu satu Daripada rumah Daripada rumah-rumah Allah Baitullah Kaabah Ini anak-anaknya namanya Masjid Kaabah Masjid laharam Itu Umul Qura Induknya kampung Dimana Abna ul Qura Anak-anaknya Setiap emak kan dia punya anak Belum tentu Setiap istri Jadi emak Tapi setiap anak Setiap emak pasti punya Anak Kalau setiap istri Belum tentu Jadi punya anak Tapi setiap emak pasti punya Kalau Allah katakan Maka itu sebagai Umul Qura Dalam Al-Quran itu Berarti ada Mafubu Kalau punya Abna ul Qura Ada anak-anak Kampung Keberkahan Mana kampung Kampung keberkahan Itu yang ada Masjid 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 Madrasah 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 Majlis 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 Salawat Pesantren Pesantren Itu menjadi Abna ul Qura Menjadi anak-anak Kampung Setiap tiang-tiang Dalam hadis Kita pernah Di kitab ini Kayaknya juga Atau yang di Usburi ya Setiap masjid itu Tiang-tiang Masjid kita Itu Cahayanya Bersentuhan Berpantulan Kepada tiang-tiang Masjid Haram Mas bangun masjid Pakai V Kayak kontrak Rajin Kita doain Mudah-mudahan Dapet rahmat Mas bangun masjid Bangun agama Jadi dapet V Mendingan Nanti bangun jalan Jadi kontraktor Ketahuan Iya Kalau Nanti Nggak ikhlas Jangan Nanti dapet Nggak seberapa Takutnya jadi bala Iya Andai Satu triliun Berapa persen Berapa persen 25 persen Zakat aja Dapet seber delapan Weh Kalau 25 persen Berarti berapa itu Seperempat kan Ya Allah Enteh Istiqifar Ha Zakat aja Dapet asnab Maknanya Setiap Kita amil zakat Andai Amil zakat Dia punya hak Cuma seber delapan Lah ini Panitia Masjid bukan Bukan amil Bukan juga Kontraktor Dia dapet 25 persen Enteh Mulut enteh Congor enteh Mereka masukin Barak Neraka duluan Ya Allah Yang ada Enteh Nyumbang Masjid Gitu Bangun masjid Maka 25 persen Enteh Amil zakat Nggak dapet 25 persen Enteh Dapet seber delapan Sekarang Jadi paditia Masjid Dia 20 persen Akutubillah Mudah-mudahan Enteh diselamatin Dunairat Jangan ampe itu Karena itu makan haram tuh Haram apa tidak Haram Apa yang lebih daripada itu Haram Haram Ya kecuali Misalnya Misalnya ya Itu pun harus Nanya nazir Masjid itu Kudu ada Dalam hukum wakaf Kecuali Masjidnya Tidak dipakai jumat Nggak apa-apa Nggak wakaf Tapi kalau masjid Dipakai jumat Berarti jami Maka wajib Dia menjadi masjid Wakaf Setiap wakaf Ada wakif yang mewakafkan Dan setiap wakif Kudu ada nazir Yang menerima Wakaf Mana nazir Dia melihat Perhatikan Meneliti Terus Nggak boleh lengah Nggak boleh lengah Kalau enteh Mau sesuatu Dari masjid itu Bahkan Air 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 yang ada dalam Tanah masjid yang wakaf Enteh Nggak boleh pakai Kecuali untuk ibadah Kecuali untuk ibadah Dan Enteh Kalau Jadi pada tembangunan Enteh makan Minum itu Misalnya Ini kudutannya nazir Kudut si izin nazir Ini Masya Allah Apalagi Misalnya nazirnya Kecuali 20% Enteh nazir Durhak kebesar Enteh Ya Allah Pantes juga masjid 3 tahun 10 tahun Pada Orang jadi Enteh istighfar Tau bat Nah Kalau ente pencari dana Namanya Fundraising Fundraising Cari jalan yang halal Enteh dagang Misalnya kita bikin Stiker Enteh modalin Enteh cetak Enteh dagangin Keuntungannya Dari modal berapa 40% Keuntungannya Dari 40% Enteh Enteh Itu terserah Enteh 20% 40% Orang modal-modal enteh Yang nyetak enteh Yang dagangin enteh Untungnya enteh tuh Mau sedekah Kalau perlu 100% 50% Itu mah bodoh amat Tapi kalau orang nyumbang Buat masjid Enteh yang nadang Orang nyumbang Ijab kobul kan Diserahkan ijab Buat masjid Enteh kobul Iya buat masjid Tapi buat garis enteh Ambil 20% 1% aja enteh haram Bagaimana 20% Setiap yang makan haram Berarti enteh Sedang masukkan barang api Ke neraka Kemulut Dan ke perut enteh Dan anak enteh Nah hati-hati tuh Hah Ya Allah Ya Rabbana Ampun Saudara kami Umat Rasulullah Yang masih doyan Yang haram Mendingan enteh riba deh Enteh riba haram Dosa Ketahuan riba Ampun duit-duit Lu ngambil dari riba Ini Bukan duit ente Ambil dari Bangunan masjid Allahu akbar Walillahilhamd Ya Rabbana Nih Gitu ya Umat Rasulullah Ada kebaikan Kita yang keluar Kalau kita gak ada Kita khidmat Gitu Bukan enteh Bagi kagak Hah Ngabisin Pantes orang kapok Dan pantas banyak Tidak jadi bangunan Dalam hati yang direncanakan Karena sebab Anu ular korosnya Kebanyakan Ular koros Kebanyakan Dan tindak Aduzubillah Semana Aduzubillah Menembedahan Allah ampuni Dan segera bertawabat tuh Ya Dan kalau perlu Kalau perlu Ganti pengurusnya Ganti panitia pembangunannya Gitu Masa masjid Di komersialin Hah Kata orang Kan dia kerja Lu kerja Gue bayar Karena kerjanya Hah Bukan jadi pengurus masjid Panitia pembangunan Tapi Nah kalau panitia EO event Yang komersial Datangkan Satu apa Event besar Dengan ada Sports Itu kan Apa namanya Bisnis komersial Masjid lu bisnisin Ya Allah Meninggal ginjal lu jual Kalian Hah Ya Jangan terjadi Lagi sama kita Yang kayak-kayak Begitu tuh Ya Kalau kerja tukang Ya betul Karena dia Pekerja Tapi kalau panitia Apalagi Pakai prosentase Na'udzubillah Semana'udzubillah Kita berarti Berkhianat kepada Amanat umat Kita berkhianat Pahala dari mana Orang Pahala lu sepuluh Tapi dosa lu Ketekoran deh Sama dosa yang terewek Kalau makin Panitia pembangunan Maksudnya Maksudnya ada V-nya 25% 1% aja Yang tihara Kalau gak dapet Seizi nazir Apalagi 25% Orang Amil zakat Cuma 1 per 8 Itu 20 Berarti 1 per 4 Orang ntar pada pindah Jadi amil zakat Jadi panitia pembangunan Na'udzubillah Muda-muda Allah rahmatih Hidayah taufiq Allah bersihkan mereka Dari makanan haram Dan subhan Dan umat Rasulullah Dan agamanya Akan diperlihara Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tafaratul majalis Subhanakallahum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah